Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah, Bunda, Sahabat sekalian Ketemu kembali dengan Ayah Sihab ya Dan kembali pada hari ini Ayah Sihab Ingin mencoba melaporkan aktivitas Ayah Sihab Yang masih berada di tempat isolasi Ayah, Bunda, Sahabat sekalian Jadi pada hari ini adalah menginjak hari ke-10 Ayah, Bunda, Sahabat sekalian Di hari ke-10 ini Alhamdulillah kondisi Ayah Sihab tambah baik Keluhan sudah sudah dikatakan tidak ada Hanya mungkin tadi sempat ada dilek karena memang cuaca di sini dingin sekali Jadi cenderung memang keluhan cilat pasti ada gitu ya Karena cuacanya dingin banget gitu ya Jadi pagi-pagi pastilah ada hidung-hidung meler gitu seperti itu Tapi keadaan umum jauh lebih baik aja Bunda, Sahabat sekalian Nah tadi kegiatan Ayah Sihab hari ini sudah diawali tadi Sarapan, minum obat biasa ya Kemudian mandi pagi dan nyuci ya Seperti biasa Ayah Sihab nyuci baju Dan insya Allah di hari ini Ayah Sihab akan melakukan jemur Berjemur Tapi insya Allah kalau diizinkan Ayah Sihab ingin berjemurnya di luar ya Supaya bisa melihat situasi pemandangan yang lebih Mari sahabat sekalian Kita akan izin dulu ke petugas ya Beres diizinkan Beres diizinkan Aduh diizinkan itu mah itu udah pasti besok ini udah ada izin iyalah pak bilang ya karena pula pak eh padahal ini terus diseweb atas diseweb alhamdulillah atau enjing ya minimal kalau udah diseweb persiapan enjing berarti mudah-mudahan jadi selanjutnya mudah-mudahan lah nontonlah meeting lah terus nyari diri pemidina segi fisik membaiknya pagi ini segi iya pak nah betul betul maka kungkungnya ada batu agar beli bumi kemana itu dibuka gitu pak dibuka tadi mana itu pak nyubian di luar wah diukur pak wah bagus lah 142 143 bagus lah usia usia sebarangnya 45 45 cukup lah itu tinggi itu cukup 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 satu kecuali mami bapak biasanya berapa gitu biasa namanya 120 120 120 mohon 120 langkung mohon rekamari 120 tapi udah kami 120 140 masih dibatas normal kalau di atas 150 nah baru itu sudah pengobatan tapi namanya pak kakak ini 140 mohon tapi dicobit aja pak dicobit aja nah kan rekamari mah coba dibuka nggak ya oh dibuka oh dibuka oh dikawansi nunggu dulu petugas ayah bunah sobat sekalian pintunya dikunci ini memang proteksi banget ya ayah bunah sobat sekalian karena memang ini kita jaga supaya penularan terputus ayah bunah sobat kita lidah kan yang ndak ayah 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 kat인데 이�im ayah 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 Biasanya dipakai untuk uang makan Kalau makan Kalau lagi kegiatan biasa ya Tiasa ngiring moyan di luar Tiasa ngiring di luar Saya kedap Di kunci ya Tapi di kunci Coba ya Coba ya Dikonci dulu Yang ingin di luar Tiasa nyuk Tidak ada Sekedap lah Oh mohon mohon Tekengin dah memang Tapi iya Saya diluhur Seirting Iya Siapa ya Mbak Sion Mbak Sion Mbak Sion oh itu pengen sepedaplahnya jadi itu sehormisan iya, power ke pasar iya, kayaknya sepedaplah udah, tadi kunci abdi langsung kaluhur siap maka-maka 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 kita berjemurnya disini jadi kita bisa merasakan udara sejuknya eh, bu semangat, semangat jadi video yang kemarin ayah siap menceritakan tentang tanaman sayuran ya yang ditanam oleh para rehabilitan dan ini bisa di lihat langsung ayah bunah sahabat sekalian ya ini hasilnya ya ini memang mereka diajarin untuk menanam tanaman ini gitu ya itu kelihatan pasien-pasiennya sedang berdiskusi dengan petugas ya jadi memang pada waktu-waktu jam segini itu mereka sedang diobservasi oleh petugasnya ya sering piling seperti gitu ya kalau ada keluhan mungkin ya diutarakan kemudian ada permasalahan-permasalahan diutarakan dan nanti ditindak lanjuti seperti itu ya bina sahabat sekalian diutarakan 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 obat terus diterimakan ini apa diterimakan mana mana ke 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 selamat menikmati ke kamar ayah sihab jadi kalau dari atas lihat kesini dari jenela yang sebelah sana yang pertama ya memang terkungkung terkungkung jadi kita memang barusan juga izin dulu mau keluar kesini memang tidak diperbolehkan oleh pengelola karena memang kita diharapkan untuk menjaga social distancingnya baik gitu ya jadi barusan ayah siap izin ya karena memang inuh di atas terus gitu ya jadi izin kesini tapi barusan diwanti-wanti oleh petugas penjaga ya kalau ada kepala ruangan harus bersembunyi ya udahlah kita ikuti aja ini sayurannya memang ya tidak seperti di tempat pertanian ya karena namanya juga ini kan untuk pembelajaran jadi kelihatannya memang tidak sesubur dengan di tempat pertanian tapi alhamdulillah ya ini ini sebagian sudah dipanin sepertinya dan dimakan sendiri ada juga waktu bulan apa ya jadi ada penawaran jadi si hasil ini ditawarkan kepada pegawai-pegawai rumah sakit jiwa bahwa dari rehabilitasi kampung Walagri sedang panen katanya jadi mereka menawarkan dan banyak yang beli ayah benar sahabat sekalian ya pegawai-pegawai pada beli dan hasilnya memang bagus tanamannya subur ya bersih ya gitu bersih karena ini di dikondisikan cara pemeliharaannya memakai plastik seperti ini ayah benar sahabat sekalian ya coba kita lihat kesana ada tanaman nampak lagi tapi sepertinya kita dibatasi sampai sini aja karena memang disana sedang lagi ada kegiatan ya jadi kita hargai saja ini lagi uh 2 2 2 3 kalau digambar video ini kelihatan disitu ada pohon-pohon stroberi ya Bunda sahabat sekalian ya ada stroberi ada bunga-bunga ada kolam juga di sana ya jadi mereka itu mengelola sayuran kemudian Hai bunga-bunga ikan juga ya jadi banyak sekali yang dipelajari di sini untuk pasien-pasien rehabilitasi di sini ya jadi diharapkan nanti setelah mereka pulang ke rumahnya atau sekarang pun kan ini ada yang one day care ya one day care ini adalah ketika jam 7 dia masuk tinggalnya di rumah sendiri gitu ya jam 7 masuk kemudian nanti pulangnya jam 2 seperti jam bekerja saja ya punya sahabat sekalian nah diharapkan dari jam 7 sampai jam 2 ini mereka belajar ya cara menanam dalam cara merawat ya meniram dan ketika sampai apa pulang lagi ke rumah ini mereka sudah punya ilmu gitu ya dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sana itu seperti itu harapannya aja budak sahabat sekalian nah selain pertanian ini ada juga mereka yang ditempatkan di salon ya di salon kecantikan untuk rehabilitan perempuan ya kemudian ada juga di depan ditempatkan di kafetaria jadi mereka di sana Oh belajar untuk menjadi pengelola kafe ya di sana menu-menunya juga cukup beragam ya Hai cukup beragam ya dari minuman ya seperti kofi ya kemudian minuman ringan nya gitu ya seperti jus itu banyak di sana dijajakan oleh mereka dan sama ya jadi ketika pulang ke rumah diharapkan mereka punya keterampilan atau keberanian untuk berniaga ya atau minimal bikin sendiri gitu seperti itu ya bener-bener sahabat sekalian baik ya bener-bener sahabat sekalian kita coba kita lihat jalan-jalan ke belakang mes ya untuk melihat pemandangan ya supaya tidak terlalu jenuh ini gedung lama ya jadi disini juga diisi ya kayak kita coba terlalu suri kesini yang kemarin ayah eh si Habsut ya ini ya ada pohon ini ikan dari atas Masya Allah ya indah sekali Nah kita coba kesini Saya lihat atas ya 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 di daerah sini memang agak berantakan karena memang ini adalah lokasinya di belakang bangunan ya jadi sepertinya oleh tim pembersihan kurang terawat ya karena memang disini merupakan ujung dari bangunan rumah sakit jiwa tapi udaranya sejuk ya bunda sahabat sekalian ini ada jadi antara SPN dan RSC itu di ahlangi atau dibatasi oleh sungai seperti ini ya bunda sahabat sekalian dari atas tidak kelihatan ya waktu video yang lalu nah ini seperti ini nah bangunan SPN nya tampak lebih jelas kalau disini ya bunda sahabat sekalian ya baik ya bunda sahabat sekalian sepertinya kita sudah cukup ya kita akan kembali lagi ke kamar Raya Sihab ya takut nanti dicari kemana nih pasien 1 katanya ini mesh kalau dilihat dari sudut pandang sebelah barat ya seperti ini jadi disini ada kalau dihitung ada 40 kamaran 40an kamar ya diisi 1 kamarnya 1 sebenarnya kalau ini adalah untuk peruntukan mahasiswa kesehatan ya perawat jadi biasanya 1 kamar itu diisi oleh 4 mahasiswa gitu ya tapi kalau sekarang diperuntukkan untuk isolasi otomatis 1 kamar 1 orang ya bunda sahabat sekalian jadi yang diisolasi saat ini rata-rata perharinya ada 40 orang ditambah mesh lama mungkin ya seperti itu ya bunda sahabat sekalian yuk kita kembali lagi ya ke kamar Raya Sihab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu adalah akses jalan yang menuju ke gedung-gedung rumah sakit ya disini ada perkantoran kemudian ada ruang perawatan dan ada ruangan penunyong-penunyong pemeriksaan hanya benar sahabat sekalian kita masuk saja ya takut dimarahin dikuisi ini bagian depannya bagian pintaga kan gak boleh lebat dikankan seger kan Oh di luar Serteng Jalmi Alhamdulillah Bapak Aiden sudah di Pariyos Sehat? Saya? Semuanya Bisa memperkenalkan Terima kasih Terima kasih Ketak Ketak Memperkenalkan Berbicara Mengkandungi Memperkenalkan Berbicara Percat Pak Biasa Pak Ketak jangan Pak posisinya apa kalahnya posisinya apa Hai 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 ngejalan-jalan ngelilingannya itu apakah di pipir di pipir di pipir di pipir di pangker di pangker di pangker di pangker panas panas tapi lagi di pipir kita membuat pas lima kali itu nah ini rendah berarti sudah biasa 60 69 ini itu karena perang lada di jamur 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 abang p rains panas simpatian setelah bintang 88 ada ya bintang 88 dapat 3 kali Terus nanti ada induksi Ada induksi yang lain diikuti Ya Bisa 8-8 1-8 3-8 Terus pada Sungai Gitu Nah, dikuti rupanya mau apa? Ya Terkuasa Kedua 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 Tidak Bapak, Pak Sehat terasa Kedua 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 Mudah-mudahan Ini disesuai Kami negatif Kedua Tidak Assalamualaikum Alhamdulillah Segar ya Terbaik sehat Atas semuanya Kekurilingan tapi kanap Assalamualaikum Alhamdulillah Sudah sampai Kembali lagi ke kamar ya Bunda sahabat sekalian Alhamdulillah Seperti itulah Ayah bunda sahabat sekalian Kegiatan Ayah siap disini Tidak banyak ya Hanya mengikuti Instruksi saja Bahwa kita itu harus Menjaga Sosial distancing Sebaiknya Berjemur juga Tidak boleh berkomun Seperti tadi teman-teman Ya Makanya Ayah siap tadi usul Minta izin keluar ya Sengaja Supaya Terhindar dari kerumunan Terhindar dari kerumunan Seperti itu Isolasi Tapi memang kembali lagi Kepada Pendirian Ada sebagian orang yang Memang Menilai Ketika kita sendirian Malah Perasaan kita Mumat Perasaan kita Tidak Bahagia Gitu Seperti itu Ya Nah Kalau Berkerumun Katanya bisa ngobrol Seperti itu Tapi ya itu Memang bagus Itu ya Untuk bersama-sama Tetapi Risiko untuk penularan Kembali Memang Tinggi ya Terjadi Seperti itu Baik ya Buna sahabat sekalian Ada satu Kegiatan yang belum Ayah siap Lakukannya itu Ayah siap akan melakukan Salat Tuhan Ya Buna sahabat sekalian ya Kesempatan banyak Ya Kita membuatkan untuk Ibadahnya juga Mudah-mudahan tercukupi ya Amin Ya Allah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 pagi makan pagi jam 7 itu sudah ada wawaran di ada pemerintahannya di grup ya di WA grup itu makanan sudah siap dunia makan katanya nah bagaimana kalau untuk penderita yang agak sakit gitu ya waktu ayat siap pertama kesini juga boro-boro mau ke meja makan gitu ya di tempat tidur aja udah sulit nah di luar itu disediakan kursi saya berdasarkan ya jadi untuk pasien-pasien yang masih ada keluhan berat makannya itu diantar disimpan di kursi jadi kita tinggal buka pintu tinggal ambil nggak sampai harus mengambil ke meja makan yang di depan tadi nah itu seperti itu kemudian untuk minum juga ayah bina sahabat sekalian kita sudah disediakan air yang cukup ya air mineral jadi seperti balusan ayah siap tinggal mengambil saja sesuai kebutuhan gitu ya nah sebaiknya kalau disini ayah siap bawa termos kecil seperti ini ya nah ini termos kecil ini bisa menyimpan panas ya jadi kita ambil air panasnya kemudian kita simpan persediaan disini jadi ketika kita minum itu masih anget-anget gitu ayah ayah bina sahabat sekalian ya jadi kita siasati ya karena disini ada kompor seperti itu ayah bina sahabat sekalian ya berapa menit ini ada waktu 10 menit lagi ayah bina sahabat sekalian ya jadi ayah siap sengaja membuat video ini ini adalah sebagai dokumentasi pribadi ya dan mungkin kalau ada yang menonton juga bisa sebagai referensi ya bagaimana sih perjalanan atau kegiatan-kegiatan ketika kita melakukan isolasi di mes atau di tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah yang lainnya gitu ya seperti di tempat yang lain juga sepertinya tidak terlalu beda jadi kegiatan kita sebagai penyedia layanan seperti ini gitu ya tidak jauh berbeda mungkin tapi fasilitas yang agak berbeda mungkin sekarang ini karyawan di sini juga banyak yang ikut isolasi sepertinya di hotel ya hotel apa ya saya siap juga waktu masuk ke sini sempat ditawarin juga apakah mau di sini atau mau di hotel kalau di hotel itu kan saya sih tidak tahu situasinya seperti apa gitu apakah pelayanan untuk pemeriksaan fisiknya apakah selengkap di sini atau gimana nah kalau di sini kan kita sudah tahu ya seperti tadi di bawah ada alat cek tanda-tanda vital ya itu bisa dilakukan oleh mandiri kita sendiri atau oleh petugas seperti itu dan kalau di sini koordinasi ya si habrasa lebih sampang gitu karena di sini kan lingkungannya lingkungan keluarga sendiri gitu ya beda dengan di hotel tersebut ya mungkin kalau mau apa-apa juga agak kesulitan tapi enggak tahu juga ya mohon maaf ayah tidak tahu disana apakah bagaimana apakah sulit atau tidak nah sedikit tip dari ayah sihat ya ketika kita ya melakukan isolasi seperti ini tentu saja kita harus mengikuti instruksi-instruksi yang disediakan oleh pengelola ya jadi jangan seenaknya sendiri makan barang-barang juga gitu ya nah disini memang mohon maaf kepada teman-teman yang lain gitu ya jadi banyak yang memang melanggar ya melanggar aturan alasannya supaya lebih berdekatan katanya lebih bahagia tapi kan tidak seperti itu juga gitu ya tetap instruksi prokesnya harus dijalankan bersama-sama makan barang otomatis kan buka buka pasker gitu ya nah disini kan pemerintahnya berganti-ganti ya ada yang sudah sembuh pulang terus ada yang lebih baru nah kalau kita tidak menjaga prokes ya virusnya awal lagi-awal lagi ya jadi berputar seperti itu nah oleh karena itu ya sahabat sekalian ayah bunda yang menjalankan isolasi lakukanlah isolasi dengan sebenar-benarnya ya jangan jangan menyalahi aturan ya jadi kalau disuruh untuk istirahat di kamar ya di kamar saja walaupun mungkin anak jenuh gitu ya ya ada cara yang lain ya kita menjalankan ibadah lebih kusuk mungkin ya atau cari kegiatan-kegiatan yang lain atau mungkin ayah bunda punya pekerjaan rumah gitu ya yang harus diselesaikan ya itu kita bisa waksanakan disini lebih lebih tenang gitu ya lebih nyaman gitu ya dibanding kumpul-kumpul dengan teman-teman disana gitu ya ya boleh-boleh saja tetapi jaga jarak tetap kemudian pakai masker tentunya ya jadi jangan sampai aduh sama-sama positif ini gitu ya ya tidak begitu juga ya justru kita harus menjaga supaya virus yang ada di tubuh kita itu berkurang gitu nah kalau kita sama-sama atau tetap aja pelaku kita seperti itu ya memang kita tidak tahu seperti apa sih virusnya gitu ya apakah dengan berlibatan dengan orang itu virus kita menjadi banyak lagi atau gimana ya ya minimal kita berusaha ayah binasara sekalian ya jangan sampai virus yang sudah kita usir dari tubuh kita ditambah lagi oleh virus-virus yang berasal dari teman kita kan rugi banget gitu ya kita udah lama-lama seperti yang siapkan sekarang hari ke-10 sudah meninggalkan rumah ya meninggalkan pekerjaan di rumah ya sudah capek-capek ya berada di sini eh virusnya malah tambah banyak karena memang kita tidak sesuai dengan prosedur prosesnya tidak dilaksanakan gitu ya nah itu masalah sendiri ya ya makanya kalau ayah siap lebih baik dibilang agak menutup agak tertutup gitu ya nggak tahu lah teman-teman bilang apa gitu ya silahkan saja karena kalau lihat jam lain itu malam itu sampai jam jam 10 jam 11 itu masih rame main streaming gitu seperti itu ya ayah ayah juga tidak mau ya seperti itu tapi kan di sini lagi jaga jarak ya ya seperti itu ya guna sahabat sekalian ada saja yang mau langgar-langgar lah seperti itu ayah guna sahabat sekalian udah berapa jam ya udah berapa menit nih jangan-jangan sudah melebihi ada satu menit lagi ayah guna sahabat sekalian jadi sengaja video ini ayah siap bikin dengan durasi satu jam ya saat ini ayah siap sedang terus terang nih sedang mengejar jam tayang ya karena memang jam tayangnya sangat masih kecil ya saya guna sahabat sekalian di channel ayah siap ini ada yang memberi tahu memberi informasi bahwa silahkan bikin video-video yang berdurasi panjang katanya gitu ya jadi ketika ada yang suka ada yang mencari-cari ya tentunya video yang ada informasinya ya siapa tahu dia pengunjung pingin jadi nonton seluruhnya kan lumayan sekali tonton kan satu jam seperti itu ayah guna sahabat sekalian dan ya seperti itu harapannya ya makanya video ini ayah siap bikin dengan durasi satu jam gitu ayah guna sahabat sekalian ya kenapa katanya ini ayah siap bikin videonya panjang-panjang ya tujuannya seperti itu ayah guna sahabat sekalian ingin memancing supaya ada sahabat kita yang menonton video kita selama satu jam kan kalau videonya hanya lima menit hanya sepuluh menit satu kali nonton yaudahan gitu ya sepuluh menit kalau ini kan satu jam lumayan banget gitu ya menambah-nambah mudah-mudahan channel ayah siap sempat berkembang ya amin ya Allah sallallahu amin terima kasih terima kasih terima kasih terpada ayah guna sahabat sekalian yang sudah 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 menonton video ini dengan durasi yang panjang menyenuhkan katanya tapi mudah-mudahan tidak ya karena ini video ini insya Allah berisi informasi-informasi yang mungkin ayah guna sahabat sekalian selalu mencari informasi ini terima kasih ya dan tidak lupa ya ayah siap sampaikan juga untuk ayah guna dan sahabat sekalian yang belum subscribe belum like dan komen video ini silahkan ya ditinggalkan jejaknya nanti kalau ayah siap ada kesempatan bisa di balik seperti itu ayah guna sahabat sekalian mohon maaf jika ada kekurangan wabij wa topik wa daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh